Jajaran Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Sumsel menggagalkan pengiriman ganja seberat 25 kg dari tangan tersangka Saiful Anwar alias Wawan di Jalan Alam Syaratu Prawiran Negara dengan cara berpura-pura menjadi pembeli dan memesan ganja seberat 1 kg seharga 3 juta rupiah. Menurut Kasubdit 3 Ditres Narkoba Polda Sumsel, AKPB Trihadianto, ganja tersebut berasal dari Aceh Utara. Saat penggerbakan di kediaman Wawan, didapati 24 kg ganja yang telah dibentuk paket dengan berat masing-masing 1 kg dan 1 buah senjata api rakitan serta 2 butir peluru. Saat ini pihak kepolisian sedang melakukan pengembangan kasus. Kemungkinan ada oknum polisi lain yang bermain. Kita beribara, kemudian kita supayakan dari Wawan ini untuk menyediakan barang. Kemudian setelah diantar, kita cek ternyata memang benar ganja. Baru kita lakukan penangkapan. Jadi kita beli barang 1 kg. Harganya 3 juta. Setelah itu baru kita lakukan penangkapan. Kita greda rumahnya. Masih ada sisa 24 kg. Sementara itu dari keterangan tersangkawawan. Ia baru pertama kali menjual ganja. Untuk ganja sendiri didapat dari inisial Y, yang merupakan warga Aceh Utara. Untuk ganja sendiri dibawa menggunakan bus akap lintas provinsi yang disimpan di dalam kardus. Dan rencananya akan diedarkan di kota Palembang dan sekitarnya. Pelaku dijerat pasal 114 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara selama 15 tahun.